Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi sahabat perempuan Aku disenai ya Aku disenai ya Oke, seneng banget ini semuanya bersemangat Dan juga selamat pagi untuk sahabat perempuan Pagi hari ini ketemu lagi dengan saya Ersa Mayori, kok ketemu lagi? Ini baru terkali loh aku Kok jadi kamu sih mas pagi ini? Oke silahkan Mbak Pera Jadi kamu pagi ini ternyata? Iya jadi kebetulan pagi ini Mbak Maudi sedang sakit Jadi harus beristirahat Buat Mbak Maudi Dan kali ini saya yang akan menemani di cerita perempuan Ada saya Ersa Mayori Untungnya saya disemani oleh 2 perempuan Perempuan hebat Ada Mbak Fera dan Mbak Oki Selamat pagi Tapi pagi ini bakal seru banget Karena kita akan mendatangkan 2 orang perempuan Kakak adik yang cantik banget Cantik Coba bisa nebak ya Kakak adik ya Cantik, kompak Terus prestasinya luar biasa Bule-bule gitu Siapa Mbak Fera? Siapa Mbak Fera? Dan Julie Atta Langsung Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mereka selalu semulus dan sekompak itu Nah Nanti kita tanya-tanya Karena terus terang aku kan punya anak nih Dua-duanya perempuan Ya jadi mengingatkan Aku akan anak-anakku Mereka tuh gak selalu akur loh Kadang ada berantem-berantemnya juga Nah apakah kalian begitu juga? Kita akan ngobrol lebih lanjut ya Tentunya di Cerita Perempuan Terima kasih Oke Julie dan Kathy Gimana kabarnya sehat? Sehat dong Sehat Aduh Mereka cantik banget ya Ini kalo ngomongin masa kecil ya Tadi kan aku sempet bilang nih Mbak Fera, Mbak Oki Anak-anakku tuh kurang lebih seperti mereka Kalian bedanya berapa sih umurnya? 6,5 tahun Oh lumayan jauh ya Lumayan jauh Nah anakku aja yang bedanya 4 tahun Waktu kecil nih ya Yang kakak ngerasa gede Ya kan Suka terganggu sama adeknya Yang adek pengen ngerasa gede Suka nempel sama kakakanya Beruntung berantem Tapi nanti akur Kalian gimana? Persis kaya gitu ceritanya Jadi waktu kecil coba cerita deh Dulu Jadi waktu kecil Bedanya 6,5 tahun lumayan jauh kan? Lumayan jauh Jadi aku udah ya gede dong Kamu udah siapa Kita bicara lebih kecil lagi Kita bicara lebih kecil lagi gitu Aku masih SD gitu kan Tapi ini berdua kan gak ada Ada lagi Oh ada lagi yang bungsu Ada lagi yang lebih bungsu Tapi ini kan cerita kita berdua dulu berantem mulu Abis dia pengennya ngintil Terus gitu kan Pengennya ngikut aja Sedangkan kita Pengennya main sama temen-temen Gitu kan Tapi kan ya kadang Takutnya ntar dia jatoh Atau apa Jadi Jadi inget banget dulu mamah pasti bilang Udah kamu jadi kakak Kamu harus bisa gitu Udah gitu dia seneng Tapi ntar kalo dia sakit dikit Cengeng Ya kan Jadi kakak pelindung dong Pelindung buat Julie Iya Sang kakak ini nih Pasti sekarang Kalo dulu sih banyak berantem ya sekarang Kalo dulu sih banyak berantemnya Kalo sekarang udah kompak Tapi kalo jaman dulu banyak berantemnya ya Berarti seperti pada umumnya kakak adek lainnya ya Mbak Vera ya Normal ko normal ko Adak-adaknya gitu Gedenya pasti kompak banget Kompak banget Oke Nah kalo Julie Tadi kan kayaknya cerita dia sebagai kakak pelindung Sebagai adek bungsu tuh gimana rasanya Merasa dilindungi gak kakak? Sebenernya kalo waktu kecil Bener seperti kakak bilang sih Kita banyak berantemnya Karena mungkin Aku pengen oh ngikut kakak gitu kan Ceritanya role model Sebagai kakak Masa Role model apa copy cat kakak? Nah ya 12 lah ya Cuman ya mungkin Kathy risih kan Karena dia pengen sama temen-temannya Nah tapi setelah kita beranjak dewasa Kathy udah kuliah Terus aku sekolah Disitu tuh baru mulai keakuran kita Yang mulai main bareng Mulai bisa sharing Jadi memang ada Apa ya Ya progres sih dari kecil yang sering ribu Tapi malah jadi akhirnya Julie lebih banyak sama temen-temen aku Makanya banyak yang bilang Apa Julie dewasa banget kan? Ya iyalah Main sama kakak Main sama kakak terus gitu Apa temen-temen kakaknya Cita-cita bisa masuk ke yang lebih gede Terkabul ya Terkabul Oke tapi kalo ngomongin masalah rata Hai ampun fotonya Hai foto lagi hamil Itu ide Julie loh Julie bilang Udah gitu akutnya kakaknya gitu ya Terus kakaknya mau aja gitu ya Dikerjain adiknya ya Tinggal 9 bulan ya Yang ngegambar Julie tuh Iya Seminggu sebelum lahiran tuh Ini kalo diliat dari foto Berarti Julie tuh modelan yang bandel-bandel jayel-jayel gitu ya? Iya tapi jayelnya baik kok Jayelnya kehatian penuh kasih Oke kalo waktu kecil nih ya Apa sih yang paling ngeselin dari Julie? Cengeng Ini juga nanti jawab ya Aduh Julie tuh udah cengeng banget Gak dikasih apa cengeng Dikasih tau cengeng Gak sakit-sakit cengeng gitu ya kan Semuanya tuh tuh kayak cengeng aja Terus anak mama banget Senjatanya air mata ya Senjata banget itu Aduh gak dikasih apa Dari cengeng sekarang udah bisa begitu-begitu tuh Beda-beda ya Sekarang perkasa ya Jadi kan kakaknya Allah Kalian tuh masa kecilnya di Indonesia kan? Di Bali kita ya Oh di Bali 7 tahun Terus abis itu pindah ke Jakarta Pindah ke Jakarta Mama asli orang Indonesia? Menado Chinese Menado Chinese Papa Perancis Itulah bulernya Berancis Bulernya dari situ Oke kalo tadi Kathy udah bilang Julie cengeng Kalo Kathy apa? Kasih tau kita sesuatu yang orang-orang gak tau Masih banyak nih Enggak sih apa ya Kalo pas masih kecilnya atau sekarang? Masih kecil ya Sampai sekarang Oh dulu Kalo misalnya dulu Enggak sih Kathy sebenernya baik sih Cuman paling ya gak mau kayak gitu Kalo aku intilin Dia suka marah Maksudnya dia ngerasa Ah lu anak kecil jangan ikut-ikutan Dia maunya main sama temen seumuran Tapi kalo sekarang Enggak sih dia paling lupa-lupanya dan labilnya itu aja sih yang ngeselin Tapi di luar itu dia penuh kasih dan kita saling sayang Itu sejak punya anak ya Sejak punya anak ya Sejak punya anak ya For the record Pregnancy brain Masih berubah gitu ya Tapi Mbak Vera kalo ngomongin masalah kakak adek gitu sibling Memang seperti itu gak sih biasanya kakak yang nomor satu Menjadi sosok yang role model adiknya Terus pelindung Banget sebetulnya Waktu kecil-kecil gitu kan Coba ada cerita deh Tadi kan dibilang waktu kecil Iya kan Orangnya labil gitu deh Oh itu bukan Labil itu justru pas Fregnancy aja Fregnancy Waktu kecil-kecil gak labil Ada sih labil juga Emang Libra sih mungkin ya Gimana coba Main kartu astrologi nih Tapi kalo lagi berantem Berantemnya anak kecil dengan perempuan-perempuan ini Kayak laki-laki ya Berantemnya kayak laki-laki ya Berantemnya kayak laki-laki ya Gimana gimana Tarikan rambut Oh iya Lumayan brutal sih ya perempuan-perempuan Sampai gigit-gigit gitu gak kan Enggak sih kalo gigit gak ya Enggak sih Sambil lihatnya gini-gini Gigit gak ya Enaknya gitu Enggak kan gigit ya Pernah gak kalian berantem hebat ya Yang sampe mungkin orang tua kalian marah Yang sampe sekarang masih keinget Oh paling kebanyakan Jadi mungkin itu agak kebanyakan gitu Kita pasti dipisahin soalnya kan Paling yang aku inget kalo dulu masih kecil Kita suka rebutan nonton channel TV kan Paling parah paling ngelempar remote Itu sih Cuman kalo puku Kati yang lempar Oh salah Aku yang lempar Tapi dulu Nah ini kalo kita lihat ya Ini kalian bertiga Satu lagi adik kalian paling kecil Iya Jadi tiga cewek-cewek Iya Three angels Charles angels gitu deh Mereka bertiga deh Nah ini cewek-cewek bertiga ini kalo udah ngumpul Suka ngebahas apa sih? Yang paling sering dibahas? Kalo cewek itu pasti curhat ya? Iya sih Pasti kita banyak curhat Siapa yang paling sering curhat? Diantara kalian berdua deh Siapa ya? Sama aja sih karena Mungkin karena kita masing-masing mempunyai kesibukan Jadi pada saat kita ketemu bareng Kita langsung bawaannya pengen cerita Mengenai apapun itu Mengenai kehidupan mungkin personal kita Atau pekerjaan Jadi lebih banyak Atau mungkin hal-hal kecantikan yang terbaru yang ada Oh makeup apa? Dan kalo misalnya ada salah satu yang gak mau cerita Pasti salah satunya kepo Cerita gak? Cerita gak? Cerita dong Jadi bisa dibilang paka adik ini sahabat juga dong Soulmate juga dong Kan ada kakak adik yang ngerasa bahwa Oh adik saya gak mau curhat sama adik Saya punya sahabat yang saya curhat Tapi kalo ini koneksinya Hubungannya memang sama sahabat juga Seperti sahabat juga dong Kalo saling curhat begitu tadi Sebenernya karena mama juga dari kecil Udah tanamkan kepada kita Maksudnya pada saat kita berantem Mungkin mama juga deg-degan ya Aduh ini kan anak saya berantemnya brutal sekali Eh kalian harus inget ya Kalian itu ada kakak Itu sampai kapanpun tali itu tidak bisa diputuskan Jadi lama-kelamaan ya jadi Ya gak tau ya jadi ke tanam aja ya Selalu harus saling sayang gitu Dan mungkin setelah kita dewasa Yang Kathy udah mulai kerja Terus Julie juga udah mulai terjun ke dunia entertainment Kita semakin banyak hal yang kita bisa sharing kesamaan Terus aku juga banyak dapet input dari Kathy Mengenai gimana dalam hal pekerjaan Itu yang membuat kita semakin dekat Dan akhirnya jadi sahabat Jadi sahabat Kalo adik yang paling kecil di dunia entertainment juga Dia lebih ke professional ya Karena dia memang waktu itu lanjut kuliah ke Bordeaux di Perancis Jadi sampai sekarang dia lebih ke dunia professional Bukan ke entertainment Oke Oh Semangnya ngeliat mereka Nah tapi kira-kira Seperti apa nih kan Kita juga tau namanya hubungan Tidak selalu pasti enak-enak aja Pasti ada up and down nya ya Mbak Vera Gimana mereka berdua menghadapi Masa-masa yang gak enak Kita akan ulik lagi Tetap di Cerita Perempuan Terima kasih Terima kasih